Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah meraih medali perunggu pada cabang angkat besi kelas 73 kg putra di Olimpiade Tokyo 2020, Rabu 28 Juli 2021. Rahmat Erwin meraih perunggu setelah memiliki total angkatan 342 kg. Lifter berusia 20 tahun itu kalah bersaing dengan lifter Cina Xi Ziyong dan Mayora Pernia Julio Ruben dari Venezuela. Xi Ziyong yang meraih emas memiliki total angkatan 354 kg sedangkan Mayora Pernia yang meraih perak dengan total angkatan 346 kg. Pada pertandingan itu, Xi Yong tidak saja meraih medali emas tapi juga mecahkan dua rekor Olimpiade yaitu angkatan sned 166 kg dan total angkatan 354 kg. Rahmat Erwin sukses dengan medali perunggu usai mengumpulkan 152 kg pada angkatan sned dan 190 kg pada clean and jerk. Atlet asal Makassar itu gagal pada angkatan kedua clean and jerk dengan beban 190 kg. Pada percobaan ketiganya, Rahmat sukses mengangkat beban 190 kg. Sementara itu, Xi Yong melangkah mulus pada angkatan sned dengan mengumpulkan 166 kg yang juga menjadi rekor baru Olimpiade. Sedangkan pada clean and jerk, Xi Yong gagal pada angkatan kedua dengan beban 192 kg. Capaian serupa juga dimiliki Pernia yang sempurna pada angkatan sned dengan 156 kg. Pernia lalu menggenapkan penampilannya dengan sukses pada tiga angkatan clean and jerk sehingga mengumpulkan total angkatan 346 kg. Medali perunggu ini melebihi target yang diusung Rahmat Erwin jelang Olimpiade Tokyo. Sebelumnya, Rahmat Erwin hanya membidik posisi delapan besar di kelas 73 kg. Dengan perunggu yang diraih Rahmat Erwin, cabang angkat besi kini mempersembahkan tiga medali bagi kontingen Indonesia. Sebelumnya, Eko Yuli Irawan berlebih dahulu meraih medali perak di kelas 61 kg putra. Kemudian, Windi Cantika Aisa meraih perunggu di kelas 49 kg putri. Windi Cantika berpotensi meraih perak setelah lifter Cina, Hou Zihu yang meraih medali emas diduga menggunakan doping. Sehingga Canu Saiktong Mirabai dari India yang meraih perak berpotensi naik dengan mendapatkan medali emas.